Intro Inilah Masjid Kebanggaan Warga Kota Tanggrang, Masjid Raya Al-Azom yang diresmikan pada tahun 2003 silam di era Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar. Tempat suci ini memiliki 5 kubah besar dan juga 4 menara yang menjulang tinggi. Diketahui bahwa kubah masjid ini memiliki diameter total kubah 3.142 meter dengan berat mencapai 300 ton. Nah pemirsa saya sudah berada di area dalam dari masjid ini dan memang ini benar-benar luas sekali pemirsa dan terlihat ya kubahnya ini benar-benar besar sekali pemirsa saya belum pernah melihat masjid yang seperti ini dan kenapa terasa sangat lega? Karena ternyata di dalam masjid ini tidak ada tiang penyangga di tengah-tengah pemirsa jadi mau beribadah, mau sholat dan segala macam jadi terasa sangat luas sekali pemirsa yaudah kita lihat lagi dalamnya ya Melangkah menuju ke area beribadah, kemegahan pun sangat dirasakan tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa indahnya masjid ini apalagi jika melihat ke atas tampak kubah yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran pada setiap sisi kubah nah pemirsa rupa wisata sekarang saya sedang bersama dengan bapak siapa pak? saya Herudin bapak Herudin selaku apa nih pak? ketua DKM Harian ketua DKM Harian Masjid Al-Azom ya nah pemirsa katanya nih ya pak ya benar nggak pak? masjid ini adalah memiliki kubah terbesar se-Asia Tenggara benar nggak sih pak? iya betul karena kubah ini se-Asia Tenggara 63 meter tanpa Nautiak sementara mesjid yang lain seperti Istiqlal, Al-Azom, Turabaya besarnya tidak seperti ini di Al-Azom ini 63 meter jadi terbesar lah wow bahkan Istiqlal masih lebih besar ini pak ya? sebesar 63? 45an kalau ini 63 63 meter ya pak ya? bentangan wow luar biasa banget ya masjid yang menampung sekitar 15 ribu orang jamaah ini area dalamnya tampak begitu lega dan lapang apalagi kesejukan begitu kuat dirasakan dari sisi lantai yang terbuat dari granit Cina ditambah dengan semilir angin yang masuk dari jendela kabarnya desain ruangannya menghadapi gaya arsitektural timur tengah tidak cuma itu saja menginjak ke lantai 2 terdapat galeri Islam pengunjung dapat beribadah sembari mengenyam pendidikan islami beragam bingkai dan gambar yang berisikan sejarah-sejarah Islam selain itu terdapat juga buku-buku tentang pengetahuan syariat Islam nah pemirsa sekarang saya berada di galeri Islam di Masjid Al-Azom jadi tempat ini bukan hanya tempat sekedar tempat ibadah saja tapi Masjid Al-Azom juga menyediakan galeri Islam dimana pemirsa di rumah bisa belajar tentang sejarah peradaban Islam keren banget kan terus Pak, biasanya ini Pak Ejamah yang datang ke sini berbanyakan memang dari Tanggerang Apak memang dari Jakarta atau disuruh penjuru Jabodetabek Pak biasa ini jadi yang datang tidak dari kota Tanggerang Tanja kerja banyak sekali di berbagai daerah yang sengaja datang kemari sebagai wisat televisi oh bahkan ada yang dari Jawa Barat juga ada yang kemari untuk melihat keinginan mesjid ini mengunikan masjid ini iya wah termasuk juga kami juga punya keramah anak mesjid ini mengunikannya dimana jarang sekali mesjid menyediakan arena barbanan anak-anak jadi kami menyediakan semuanya dengan harapan anak-anak itu senang main di mesjid benar bagaimana tayangan rupa wisata hari ini? semoga dapat menambah wawasan dan rekomendasi wisata religi pemirsa di rumah saksikan rupa wisata kamis dan jumat dan follow instagramnya at rupa wisata sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati